Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini dan di video kali ini aku kedatangan paket lagi ini dari Tokopedia dan ini isinya itu adalah Sony Xperia XZ2 saya tertarik beli ini itu karena harganya udah turun banget sekarang itu di angka 1 jutaan antara 1 juta sampai dengan 1,2 juta tergantung kondisi dan kelengkapan juga dan saya ini dapat dengan harga murah tentunya saya beli dari pengguna bukan dari penjual makanya bisa dapat harga dengan cukup murah dan paketnya seperti ini ini terlihat cukup aman ini kelihatannya beberapa juga banyak kita buka dari sini semoga isinya itu enggak ada kendala apapun ya semoga aja dan Sony Xperia XZ2 itu adalah HP flagship dari Sony di tahun 2018 2018 kalau nggak salah dan di tahun tersebut ini harganya itu masih cukup mahal di tahun pertama kali rilisnya maksudnya kisaran 10 jutaan dan sekarang udah turun banget ini sebuah kebahagiaan bagi para pencari HP bekas atau para fansboy HP HP limbah Jepang ada kotaknya kita buka lagi dan kemungkinan di dalamnya ini udah langsung HPnya bismillah Oh ternyata ada beberapa nya lagi ini cukup aman paketnya dan ini dia adalah bentuk dari HPnya kita buka aja dan ini dia warnanya silver ini kelihatannya cukup mulus dan terlihat cukup oke dari sini ini mantap ini dan kita hidupin dulu sembari kita nunggu hidup kita juga cek-cek di sekelilingnya ini di bagian belakang ada bentuk yang seperti susu bandel ringkut agak cembung ini terbuat dari kaca tulisan Xperia fingerprint kamera ini serta sensor-sensor juga ini BTW udah support NFC yaitu ada logonya di bagian depan ada dual front facing speaker ini cukup bagus lalu layar layarnya ini lupa berapa inci lalu sensor serta kamera depan yang cukup kecil resolusinya yaitu 8MP bagian atas ada microphone tempat sim atau ya tempat sim lah ya tinggal dicongkel lepaskan ini cukup mudah di bagian di bawah ada USB type-c dan tentu saja microphone lagi di bagian sini kosong dan di bagian sini ada ini apa ya power nah tombol power satu kamera ya ini khas Sony sekali tombol shutter seperti ini kita tinggal pencet dan foto dan penampakan awalnya seperti ini masih belum disetting kita setting setting dahulu kita setel bahasa Indonesia kita langsung skip-skip aja lah nggak usah setel kelamaan dan ini ada tanggal dan dilihat juga ini kelihatannya no WS nggak ada sidot juga katanya aman ini kita skip dan Oh belum Oke dan ini ini dia adalah penambakan awalnya ini ini impresi pertamanya ini sangat enak untuk digenggam ini nggak terlalu lebar dan enggak terlalu kecil ini masih enak untuk dioperasikan dengan satu tangan dan penampakan awalnya seperti ini bisa dilihat ini masih banyak bloatware dari provider AU ini versi AUBTW dan kita cek juga apakah ini bisa dihapus atau tidak dan ternyata masih bisa dihapus ini ya amanlah jika nggak bisa dihapuskan terlalu makan banyak penyimpanan dan layarnya ini juga kelihatannya oke dilihat dari berbagai sisi juga oke dan tentu saja ini tajam hasil ini sekali dan untuk spesifikasi singkatnya dia itu pakai Snapdragon 845 RAM yang 4 GB internalnya 64 bisa diperluas pakai micro SD kemudian layarnya ini ini full HD udah IPS dan baterainya itu 3000 mAh ini terlihat cukup kecil dan selanjutnya kita cek juga bagaimana kondisi baterai serta fresurnya lewat kode dial kodenya bintang bakar-bintang bakar 7378 423 bakar bintang-bintang nanti masuk menu seperti ini dan ini bisa kalian cek untuk melakukan pengecekan terhadap Sony kalian masih normal atau tidak dan kita lihat baterainya 800 mAh ini cukup oke karena kapasitas normalnya itu 3000 mAh ini belum terku belum kurang banyak dan kita cek presurnya kita tekan dan presurnya ini ternyata masih up jika masih up ini masih ada sertifikasi di IP68 ya berarti ini masih bisa diajak untuk main air selanjutnya kita cek kamera kita cek di sini kita foto kalkulator hasilnya bagus atau tidak kita cepet atau saturnya cukup cepat juga selanjutnya kamera depan ini dia dan kita lihat hasilnya seperti apa kita lihat dan ini dia muka saya terlihat cukup jelas dan natural walaupun ini ya lumayanlah lumayan nggak terlalu cocok buat kalian yang suka selfie dan kamera belakangnya juga terlihat cukup tajam dan akurat ini mantap sekali maka kamera Sony ya cukup oke ini ada juga mode tambahannya yang hanya ada di beberapa HP doang ini HP Sony aja kayaknya yang punya sama fleksi-fleksi tapi tapi lain juga ada kita coba foto ini bukan foto video bisa tetang aja kita slow motion hasilnya seperti apa kita lihat hasilnya Wow ini mantap sekali ini bisa semut sekali ini bukan semut lambat maksudnya berarti ini fiturnya bekerja dengan cukup baik ini sih kelihatannya cukup oke untuk dibeli mengingat harganya udah murah banget kalian bisa dapat Snapdragon 845 kameranya juga cukup oke ditambah lagi nih wah layarnya oke juga sama ini juga enak di handle dengan satu tangan bisa kalian lihat nggak terlalu kecil seperti seri pixel yang ada di situ ini kelihatannya mantap sih dan tentu saja Sony itu punya desain yang solid dan kokoh ini kalian jika minat bisa cari aja di shopee atau Tokopedia ini cukup oke ya udah sekian dari saya selamat menikmati selamat menikmati